Intro Sahabat kece, usai gagal naik podium tertinggi di Hilo Open 2021 Pasangan ganda campuran asal Indonesia, Praven Jordan Melati Deva Octavianti Berniat balas dendam di Indonesia Masters 2021 Sebagaimana diketahui Praven Jordan dan Melati Deva Octavianti bersusah payah melenggang ke final Hilo Open Bahkan mereka selalu menghadapi rubber game Di partai final, Praven Melati pun kembali bertemu ganda asal Thailand Decapol, Pua Faranukro, dan Subsiri Teratara Chai pada minggu 7 November 2021 Pertarungan sengit pun tak terhindarkan Praven Melati dan Decapol Subsiri saling berbalas poin Hingga kedudukan sengit di game pertama, laga pun berakhir dengan skor 2-2-20 untuk keunggulan lawan Namun di game kedua, pasangan Praven Jordan Melati Deva Octavianti Seolah kehabisan tenaga, dan pergerakan mereka pun makin kendor Tak yal, Decapol Subsiri mulai menaikkan tensi hingga menang 21-14 Dengan hasil ini, Praven Melati pun harus memperpanjang rekor tanpa medali emas di tahun 2021 Posisi render up atau medali perak, Hilo Open 2021 adalah pencapaian terbaik mereka untuk tahun ini Ya sayang sekali, karena sebenarnya ada kesempatan untuk kami bisa menang di game pertama Ungkap Praven Jordan ke media usai pertandingan pada minggu 7 November 2021 Namun kekalahan ini sekaligus menjadi motivasi bagi Praven Melati untuk tampil lebih baik lagi Dan meraih podium tertinggi di Daihatsu Indonesia Masters 2021 nanti Setelah dari Jerman ini, kita tentu tidak mau menyerah Kita akan berusaha lebih keras lagi untuk menghadapi turnamen di Bali nanti Tuntas, pebulu tangkis 28 tahun itu Daihatsu Indonesia Masters 2021 akan digelar pada 16 hingga 21 November di The Westin Resort Nusa 2 Bali Sebagai tuan rumah, pasangan ganda campuran bulu tangkis Praven Jordan Melati Daiva Octavianti Berambisi untuk jadi juara Selepas torehan yang diraih pasangan Praven Melati Meraih posisi render up di Hilo Open Melati Daiva Octavianti pun menuliskan pesan spesial untuk partnernya di ganda campuran Praven Jordan Alhamdulillah Terima kasih atas semua support dan doanya Tulis Melati Menariknya atlet bulu tangkis asal Serang itu Juga menuliskan pesan spesial untuk Praven Jordan Especially to my partner Who always covering me Come back stronger Tulis Melati dalam postingan Instagram pribadinya Sontak postingan itu langsung menuai berbagai komentar dari para netizen Banyak warganet yang memberikan semangat untuk melatih Daiva Octavianti Maupun Praven Jordan Agar dapat meraih kemenangan di turnamen selanjutnya Kekalahan di babak final Hilo Open 2021 Membuat Melati Daiva Octavianti Dan Praven Jordan Harus memperpanjang rekor tanpa gelar juara di tahun 2021 Namun kekalahan ini sekaligus menjadi motivasi bagi Praven Melati Untuk tampil lebih baik lagi Dan meraih podium tertinggi Di Daihatsu Indonesia Masters 2021 nanti Turnamen Indonesia Masters Akan dilangsungkan di Bali pada 16 hingga 21 November 2021 mendatang Terima kasih telah menonton!